Pemirsa, hingga pagi ini kobaran api yang membakar puluhan kapal di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali masih belum berhasil dipadamkan. Banyaknya material kapal yang mudah terbakar dan masih adanya bahan bakar serta angin yang tertiup kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran sendiri diduga terjadi akibat course lighting listrik di salah satu dapur kapal. Asap tebal memenuhi kawasan dermaga barat Pelabuhan Benoa sejak pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi. Setidaknya ada 20 kapal yang terbakar, diantaranya kapal penangkap ikan dan kapal kargo pengangkut bahan bakar. Hingga Senin pagi api masih berkobar meski 30 unit mobil damkar telah dikerahkan untuk memadamkan api. Kondisi angin yang bertiup kencang serta masih banyaknya bahan bakar solar di dalam kapal membuat api sulit dipadamkan. Karena bahan-bahan yang terbakar ini kan kapal itu kan kayu, piper itu memang sulit kita atas. Apalagi kapal-kapal yang ada membawa bahan bakar minyak ini, solar kebanyakan. Menurut saksi mata, kebakaran api berasal dari kapal Cilacap Jaya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada ruang dapur kapal. Material dan bahan bakar kapal yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kapal lain. Hingga kini petugas pemadam kebakaran Denpasar dibantu BPBD Kabupaten Badung masih berupaya memadamkan api. Terkait insiden kebakaran ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, INews melaporkan.